Fia Valen beberapa waktu lalu hadir dengan kabar gembira. Ya, ia akhirnya hamil kembali setelah sebelumnya sempat alami keguguran pada tahun 2022 silam. Tak lama berselang setelah umumkan kehamilan, Fia menggelar Tasha Kurat 4 bulan kehamilan. Acara tersebut dikelar di rumah saja namun dekorasinya begitu indah. Di momen itu, Fia kedapatan berkali-kali menitikan air mata saat membacakan doa. Dia berharap anaknya Kelab bisa lahir dengan sehat dan tumbuh menjadi anak yang berbati. Acara tersebut berlangsung dengan hikmat. Aidsici Al-Quran serta salawat terus mengalir. Senyum dan tawa sesekali hadir di tengah-tengah apalagi saat orang tua Fia mengelus perut Fia Valen. Fia Valen beberapa waktu lalu hadir dengan kabar gembira. Ya, ia akhirnya hamil kembali setelah sebelumnya sempat alami keguguran pada tahun 2022 silam. Tak lama berselang setelah umumkan kehamilan, Fia menggelar Tasha Kurat 4 bulan kehamilan. Acara tersebut dikelar di rumah saja namun dekorasinya begitu indah. Di momen itu, Fia kedapatan berkali-kali menitikan air mata saat membacakan doa. Ia berharap anaknya Kelab bisa lahir dengan sehat dan tumbuh menjadi anak yang berbati. Acara tersebut berlangsung dengan hikmat. Aidsici Al-Quran serta salawat terus mengalir. Senyum dan tawa sesekali hadir di tengah-tengah apalagi saat orang tua Fia mengelus perut Fia Valen. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia